Putin ingatkan negara lain mencampuri invasi Ukraina. Nuklir Rusia hancurkan Inggris dalam 4 menit. Serangan nuklir yang dapat memusnahkan Inggris dalam waktu singkat. Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya tak main-main. Memberikan ancaman bagi negara lain dalam urusan invasi ke Rusia. Ancaman serangan senjata nuklir disiapkan sebagai bentuk peringatan. Diingatkan kekuatan senjata nuklir Rusia mampu menghancurkan Inggris hanya dalam waktu 4 menit. Seorang sekutu senior Vladimir Putin mengancam akan melakukan serangan nuklir yang dapat memusnahkan Inggris dalam waktu kurang dari 4 menit. Mengutip Petro Uka Alexei Zuralivkyov. Wakil Ketua Komit Pertahanan Kremlin juga mengklaim Finlandia dapat dihancurkan dalam 10 detik dengan rudal hypersonic satan 2. Ia menyebut Rusia dapat menghancurkan negara-negara Baltik seperti kaca. Senjata pemusnah masal satan 2 diuji coba oleh Rusia bulan lalu. Putin menyebut peluncuran itu sebagai ancaman agar negara-negara berpikir dua kali untuk mencampuri perang berdarahnya di Ukraina. Sejak itu TV pemerintah Rusia telah berulang kali mengancam menggunakan serangan nuklir untuk melawan Inggris. Satu saluran TV mengsimulasikan bagaimana serangan nuklir akan diluncurkan dan saluran lain mengklaim bagaimana nuklir dapat menjarumuskan Inggris ke laut. Ancaman terbaru ini muncul ketika pejabat senior Rusia tampak frustasi dengan tidak adanya kemajuan militer Vladimir Putin di Ukraina. Mereka marah melihat adanya persatuan barat untuk melawan Rusia. Sebagai pukulan besar bagi Putin, Finlandia minggu ini mengumumkan akan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO yang mengakhiri netralitas militarnya selama beberapa dekade. Dalam sebuah wawancara, Zuralf Yov mengatakan, Jika Finlandia ingin bergabung dengan blok ini maka tujuan kami benar-benar sah. Untuk mempertanyakan keberadaan negara ini, ini logis. Jika Amerika Serikat mengancam negara kita, itu bagus. Ini sarmat untuk Anda. Dan akan ada abu nuklir dari Anda jika Anda berpikir bahwa Rusia seharusnya tidak ada. Dan Finlandia mengatakan bahwa mereka menyatu dengan AF? Nah, tunggu saja. Finlandia harusnya berterima kasih kepada Rusia atas kenegaraan mereka. Atas fakta bahwa Finlandia ada sebagai sebuah negara adalah karena Rusia. Ditanya apakah Rusia sekarang akan memasang kembali senjata nuklir ke perbatasan 810 mil dengan Finlandia? Zuralf Yov berkata, Untuk apa? Kami tidak perlu melakukannya. Kami bisa menyerang dengan sarmat dari Siberia dan bahkan mencapai Inggris. Dan jika kami menyerang dari Kaliningrad, waktu tempuh hypersonic adalah 200 detik. Jati silakan, teman-teman. Di perbatasan Finlandia kami tidak akan memiliki senjata strategis, tetapi senjata kelas Kinzal akan mencapai Finlandia dalam 20 detik atau bahkan 10 detik. Zuralf Yov mengatakan Rusia akan secara besar-besaran memperkuat pasukan militernya di sisi baratnya. Serangan nuklir yang dapat memusnahkan Inggris dalam waktu singkat. Yang mengklaim Finlandia diprovokasi untuk bergabung dengan NATO oleh AS dan Inggris, mencerminkan pandangan di antara garis keras di sekitar Putin, dia menambahkan, Amerika Serikat akan melakukan segala kemungkinan untuk membuat perang dunia tiga terjadi, hanya saja tidak di wilayah mereka. Yang mengatakan Rusia pasti bisa menyerang terlebih dahulu dengan senjata nuklir jika keberadaan Rusia terancam. Finlandia dan Sweden sekarang bergabung dengan aliansi yang ingin menghancurkan Rusia. Karena itu, kami ingin menghancurkan mereka sebagai tanggapan, katanya. Ditanya tentang negara-negara Baltik, Lithuania, Latvia, dan Estania. Zuralf Yov mengatakan Rusia akan menghancurkan mereka juga bila perlu. Kami pasti tidak takut dengan kacang-kacang ini, katanya. Mereka sama jahatnya dengan serangga bau, tetapi mereka perlu dihancurkan bila perlu. Sekarang, serangganya kecil dan bau. Sarmat hypersenik binatang besar baru Rusia adalah rudal balistik antarbenua seberat 208 ton, 15.880 mpH. Baru-baru ini, pembawa acara TV Rusia, Dmitry Kiselyov, 68 tahun, mengatakan kepada pemerisa. Mengatakan kepada pemirsa bahwa Inggris harus dihujani dengan senjata nuklir paling canggih milik Putin dua kali. Dia mengusulkan penggunaan satan dua untuk menghapus Inggris dari peta. Selanjutnya, Rusia harus mencatukan Inggris ke kedalaman laut dengan robot drone bawa air Poseidon yang menyebabkan tsunami 1640 kaki, katanya. Sejauh ini, Moskow menyalahkan Inggris karena bertindak sebagai koordinator barat. Inggris juga disebut sebagai pemandu sorak atas tanggapan NATO yang keras terhadap invasi Putin ke Ukraina. Namun, para analis percaya kemungkinan Rusia benar-benar menggerakkan rudal nuklir sangat rendah. Gideon Ross, mantan editor majalah French Affairs, mengatakan tentang masalah ini. Sejak 1945, setiap pemimpin kekuatan nuklir telah menolak penggunaan senjata nuklir dalam pertempuran untuk alasan yang sangat baik. Putin tidak terkecuali, bertindak bukan dari hati yang lembut tetapi dari kepala yang keras. Dia tahu bahwa pembalasan yang luar biasa dan kehinaan universal akan mengikuti, tanpa keuntungan strategis yang sebanding untuk membenarkannya. Banyak yang percaya bahwa ancaman itu adalah taktik untuk menakut-nakuti barat agar tidak ikut campur dalam invasi. Presiden Finlandia, Sauli Ninisto, menanggapi peringatan Vladimir Putin mengenai rencana negaranya untuk bergabung bersama NATO. Sebelumnya, Vladimir Putin wanti-wanti hubungan Rusia dan Finlandia yang akan rusak jika negara Nordik itu bersikuk menjadi anggota NATO. Menanggapi itu, Ninisto segera melakukan panggilan telepon dengan Vladimir Putin. Ninisto mengatakan bahwa geretakan Vladimir Putin tidak akan mengurungkan rencana Finlandia untuk tetap bergabung bersama NATO. Presiden Ninisto memberitahu Presiden Putin betapa fundamental tuntutan Rusia pada akhir 2021 yang bertujuan untuk mencegah negara-negara bergabung dengan NATO dan invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Pada Februari 2022, telah mengubah lingkungan keamanan Finlandia. Tutur pernyataan resmi Finlandia dikutip pikiran rakyat.com dari RFERL pada minggu, 15 Mei 2022. Sejak itu, TV pemerintah Rusia telah berulang kali mengancam menggunakan serangan nuklir untuk melawan Inggris. Satu saluran TV mengsimulasikan bagaimana serangan nuklir akan diluncurkan dan saluran lain mengklaim bagaimana nuklir dapat menjarumuskan Inggris ke laut. Ancaman terbaru ini muncul ketika pejabat senior Rusia tampak frustasi dengan tidak adanya kemajuan militer Vladimir Putin di Ukraina. Mereka marah melihat adanya persatuan barat untuk melawan Rusia. Sebagai pukulan besar bagi Putin, Finlandia minggu ini mengumumkan akan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO yang mengakhiri netralitas militernya selama beberapa dekade. Dalam sebuah wawancara, Zuralf Yov mengatakan, Jika Finlandia ingin bergabung dengan blok ini, maka tujuan kami benar-benar sah. Untuk mempertanyakan keberadaan negara ini, ini logis. Jika Amerika Serikat mengancam negara kita, itu bagus. Ini sarwat untuk Anda. Dan akan ada abu nuklir dari Anda jika Anda berpikir bahwa Rusia seharusnya tidak ada. Dan Finlandia mengatakan bahwa mereka menyatu dengan AS? Nah, tunggu saja. Finlandia harusnya berterima kasih kepada Rusia atas kenegaraan mereka. Atas fakta bahwa Finlandia ada sebagai sebuah negara adalah karena Rusia. Ditanya apakah Rusia sekarang akan memasang kembali senjata nuklir ke perbatasan 810 mil dengan Finlandia? Zuralf Yov berkata, Untuk apa? Kami tidak perlu melakukannya. Kami bisa menyerang dengan sarmat dari Siberia dan bahkan mencapai Inggris. Dan jika kami menyerang dari Kaliningrad, waktu tempuh hypersonic adalah 200 detik. Jati silakan, teman-teman. Di perbatasan Finlandia, kami tidak akan memiliki senjata strategis, tetapi senjata kelas Kinzang akan mencapai Finlandia dalam 20 detik atau bahkan 10 detik. Zuralf Yov mengatakan Rusia akan secara besar-besaran memperkuat pasukan militernya di sisi baratnya. Serangan nuklir yang dapat memusnahkan Inggris dalam waktu singkat. Yang mengklaim Finlandia diprovokasi untuk bergabung dengan NATO oleh AS dan Inggris, mencerminkan pandangan di antara garis keras di sekitar Putin, dia menambahkan, Amerika Serikat akan melakukan segala kemungkinan untuk membuat perang dunia tiga terjadi, hanya saja tidak di wilayah mereka. Yang mengatakan Rusia pasti bisa menyerang terlebih dahulu, dengan senjata nuklir jika keberadaan Rusia terancam. Finlandia dan Sweden sekarang bergabung dengan aliansi yang ingin menghancurkan Rusia. Karena itu, kami ingin menghancurkan mereka sebagai tanggapan, katanya. Ditanya tentang negara-negara Baltik-Lituania, Latvia dan Estonia.